Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuguru Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Sabtu 24 Oktober 2020 Injil hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 1-9 Kita diingatkan supaya bertobat selagi kita diberi kesempatan untuk hidup Marilah kita berdoa mohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan danalah kami, puja dan syukur kami aturkan kepadamu Karena engkau selalu mengingatkan kami untuk bertobat dari dosa kami Kayak mohon sadarkanlah kami untuk selalu bertobat selagi kami diberi kesempatan untuk hidup Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amen Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 13 ayat 1-9 Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan Yesus menjawab mereka Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain Karena mereka mengalami nasib itu Tidak, kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas secara demikian Atau sangkamu ke delapan belas orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Jerusalem Tidak, kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas secara demikian Lalu Yesus mengatakan perumpaman ini Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi tidak, ia tidak menemukannya Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma Jawab orang itu Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak, tebanglah dia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Bertobatlah selagi kita diberi kesempatan untuk hidup Hari ini Yesus mengundang kita untuk bertobat Cerita perumpaman tentang pohon arah yang tidak menghasilkan buah Adalah satu cerita yang menarik yang harus kita renungkan Pohon arah itu tumbuh di kebun anggur Yang mengeruk humus yang sama Yang dikeruk oleh pohon anggur Anggur menghasilkan buah dan membahagiakan pemilik anggur Sementara pohon arah Sudah bertahun-tahun hidup di kebun anggur Mengeruk humus dari kebun anggur Tetapi tidak menghasilkan buah Yang bisa membahagiakan pemilik kebun anggur Dia hanya menghabiskan humus dari kebun anggur Sebagai reaksi karena kekecewaan Tuhan kebun mau memotongnya Tetapi pengurus kebun anggur Memohon pada Tuhan kebun Supaya biarkan pohon arah itu tumbuh Dan beri kesempatan untuk hidup setahun lagi Pengurus kebun anggur Pengurus kebun anggur akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Kalau sesudah setahun tidak menghasilkan buah Maka ia boleh dipotong dan dibakar Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Perumpaman ini sesungguhnya Kisah kehidupan tingkal laku manusia Tingkal pohon arah adalah kita manusia Betapa sering kita bertingkal laku seperti pohon arah Yaitu hanya mengeruk kebaikan dari orang lain Tetapi tidak memberi kebaikan atau sumbangan kepada sesama Kita hanya tahu makan tetapi tidak memberikan sumbangan Kita tahu menggunakan apa yang diberikan Tuhan Tetapi tidak memberikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Lewat saudara-saudari kita Kalau sifat ini sungguh sangat melekat dalam hidup kita Maka sebaiknya kita harus memperbaikinya Kita harus bertobat secepatnya selagi kita masih hidup Karena kalau kita tidak bertobat Maka sudah pasti kita akan dibakar Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Selagi kita diberi kesempatan untuk hidup Manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya Jangan menunda-nunda waktu Kedatangan Tuhan kita Tidak kita ketahui Hari ini juga kita harus bertobat Dan selanjutnya kita pupuki iman kita Dengan berdoa Mendengarkan sabda Tuhan Dan berbuat amal Iman dan perbuatan kita Akan menyelamatkan kita Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita Di saat kita jatuh dalam dosa untuk kembali bertobat Agar hidup kita bisa menghasilkan buah Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Melindungi, membimbing Dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!